Intro Suatu pagi terlihat seorang wanita berpenampilan menarik berusia 40 tahunan Membawa anaknya memasuki area perkantoran sebuah perusahaan terkenal Karena pagi itu masih sangat sepi Mereka pun duduk-duduk di taman samping gudung untuk sarapan sambil menikmati taman yang hijau dan asri Sesekali si wanita itu membuang sembarangan tisu yang sudah dia pakai Tidak jauh dari situ ada seorang kakek berpakaian sederhana dengan mengenakan celana pendek sedang memegang gunting untuk memotong ranting Si kakek menghampiri dan memungut sampah tisu yang dibuang wanita itu lalu membuangnya ke tempat sampah Beberapa waktu kemudian kembali wanita itu membuang sampah sembarangan tanpa rasa sungkan sedikitpun Kakek tua itu pun dengan sabar memungut kembali dan membuangnya ke tempat sampah Sambil menunjuk ke arah sang kakek si wanita itu lantas berkata kepada anaknya Nah kamu lihat kan jika tidak sekolah dengan benar nanti masa depan kamu cuma seperti kakek itu kerjanya mengutin dan buang sampah Kotor, kasar dan rendah seperti dia Semoga kamu jelas ya Si kakek meletakkan gunting dan menyapa ke wanita itu Permisi bu ini taman pribadi bagaimana anda bisa masuk ke sini Wanita itu dengan sombongnya menjawab Aku adalah calon manajer yang dipanggil oleh perusahaan ini Pada waktu yang bersamaan ada seorang pria dengan sangat sopan dan hormat menghampiri si kakek sambil berkata Pak Presdir hanya mau mengingatkan saja rapat sebentar lagi akan segera dimulai Sang kakek mengangguk lalu sambil mengarahkan matanya ke wanita itu dia berkata tegas Manager, tolong untuk wanita ini saya usulkan tidak cocok untuk mengisi posisi apapun di perusahaan ini Sambil melirik ke arah wanita itu si manajer menjawab cepat Baik Pak Presdir, kami segera atur sesuai perintah Bapak Setelah itu sambil berjongkok, sang kakek mengulurkan tangan membelai kepala si anak Nah di dunia ini yang penting adalah belajar untuk menghormati orang lain Siapapun dia, entah direktur atau tukang sampah Si wanita itu tertuduk malu tanpa berani memandang si kakek Kakek itu adalah Bob Sadino yang kedudukannya adalah presiden direktur di perusahaan tersebut Bob Sadino dikenal sebagai pengusaha sukses yang berpenampilan sangat sederhana Dan mempunyai ciri khas selalu mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek Bahkan ketika bertemu dengan presiden maupun pejabat negara sekalipun Beliau lahir pada tanggal 9 Maret 1933 dan telah meninggal dunia ketika sakit pada 19 Januari 2015 Gayanya yang nyentrik dengan pola pikir unik dan cenderung keluar dari pakam teori maupun buku teks ekonomi Menjadikan Bob Sadino sebagai entrepreneur sejati Yang memberikan inspirasi hebat bagi para generasi penerus bangsa yang ingin menjadi pengusaha sukses Hargailah setiap orang yang kita temui Walaupun penampilan mereka biasa-biasa saja Penampilan seseorang belum tentu bahkan seringkali menggambarkan kedudukan sosialnya Terima kasih telah menonton!